Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok Oke Polo Polo, sebelum aku memulai video kali ini Aku mau bilang kalau video kali ini lumayan panjang dan juga jelimet Jadi buat Polo Polo yang nonton, please rey harus fokus Jadi beberapa hari kemarin itu aku sempet buka Twitter Dan juga membuka komen-komen di IG dan juga di Youtubeku Lumayan banyak juga Polo Polo yang minta aku untuk membahas kasus PDD ini Nah karena Polo Polo merasa kayak deja vu sama kasus berningsan gitu mungkin ya Awalnya waktu aku ngecek kasusnya PDD ini, aku gak ngerti PDD ini siapa gitu Dan ternyata setelah tak cek, dia ini merupakan penyanyi yang besar banget Alias kayak terkenal banget di Hollywood Dan juga kasusnya, aku yang udah pernah tau kasus berningsan pun kaget banget Jadi langsung kita mulai latar belakang perkenalan dan juga awal mula penangkapan dari PDD ini PDD nama aslinya adalah Sean John Combs yang lahir pada tanggal 4 November tahun 1969 Dia ini lahir dari pasangan suami istri bernama Melvin L. Combs dan juga Janice Combs Nah ayahnya dia ini bekerja sebagai tentara angkatan udara Sedangkan ibunya itu bekerja sebagai model dan juga sekaligus sebagai asisten pengajar Keren ya, model tapi juga asisten pengajar Tapi pada tahun 1971, ayahnya PDD ini yang bernama Melvin itu meninggal karena ditembak sama seseorang yang bernama Frank Lucas Semenjak waktu itu, kehidupan PDD ini bener-bener berubah Dan dia sama keluarganya ini menjalani kehidupan yang lumayan sulit secara ekonomi Tapi pada akhirnya PDD ini tumbuh besar sebagai anak yang bisa dibilang pintar secara akademik Dan juga lulus dari jurusan administrasi bisnis di Howard University Jadi bisa dibilang meskipun ada masa pahitnya, dia itu tumbuh dengan baik dan benar PDD ini mengawali karirnya di industri musik itu sebagai talent director di sebuah label bernama Uptown Records Dari awal, dia itu udah menggunakan namanya itu sebagai Puff Daddy Jadi katanya Puff itu nama yang udah dikasih dari dia kecil Soalnya pas dia itu marah, dia itu suka bilang kayak Hah, 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 kayak gitu-gitu loh Tapi gak lama setelah itu, dia itu mengubah lagi namanya menjadi PDD gitu Makanya jadi PDD Dan lama-lama orang-orang itu manggil dia juga langsung dengan nama Didi Setelah itu, mulai tahun 1993, dia ini mendirikan label musiknya sendiri bernama Bad Boy Records Jadi, selain dia ini menjadi seorang penyanyi dan juga rapper Dia ini juga lumayan hebat sebagai seorang produser musik Jadi dia itu pinter bikin musik gitu istilahnya Nah, artis atau penyanyi yang pernah dinaungi sama labelnya ini juga gak main-main Disitu ada The Notorious B.I.G, ada Acer, ada Mary G. Blige, Machine Gun Kelly, Pitbull, dan juga banyak lagi Ini mungkin bisa polo-polo search di Google By the way, penyanyi yang tak sebut barusan itu ada yang udah gak dinaungi lagi di Bad Boy Records Ya, biasa lah ya, kadang itu mereka pindah-pindah gitu Tapi kalau misalnya polo-polo masih merasa asing atau kurang familiar sama lagu-lagu yang pernah diproduksi sama Didi ini Mungkin, aku lumayan yakin sih polo-polo pernah dengar musik satu ini Every step I take Every move I make Ya, pokoknya lagu itu aku yakin polo-polo pernah dengarkan Kalau gak tau, coba search nanti setelah nonton video ini Pokoknya salah satu lagunya Didi ini terkenal banget dan bahkan selama 11 minggu itu ada di peringkat atas di Billboard Dan aku lumayan yakin, meskipun ini lagu udah dirilis 27 tahun yang lalu Kita itu masih lumayan tau dan juga kenal dengan lagu ini Yang artinya, ini lagu bener-bener terkenal banget Ya, sukses banget dan juga bagus banget Nah, sekarang tak ceritain sedikit kehidupan percintaannya Didi kayak apa Jadi, di tahun 1993 Didi ini berpacaran dengan seorang desainer bernama Misa Hilton Dan dari hubungannya ini, mereka itu dikaruniai seorang anak laki-laki Nah, tapi mulai tahun 1994 sampai tahun 2007 Didi ini ganti pasangan, tapi lebih tepatnya itu dia pacaran Tapi kayak putus nyambung terus gitu Sama seorang model asal Amerika bernama Kimberly Porter Sebelumnya, Kimberly itu memang udah punya anak bernama Quincy yang lahir di tahun 1991 Tapi, setelah Didi dan Kimberly ini pacaran Mereka ini jadi punya anak putra laki yang lahir di tahun 1998 Dan di tahun 2006, lagi-lagi mereka mendapatkan putri kembar Tadi kan aku bilang mulai tahun 1994 sampai tahun 2007 Ini kan sama Kimberly ya toh Tapi di tengah-tengah, lebih tepatnya pada tahun 1999 Didi ini sempat pacaran sama seorang penyanyi bernama Jennifer Lopez Dan ya polo-polo pastinya tau lah siapa Jennifer Lopez Tapi, Jennifer Lopez sama Didi meskipun mereka pacaran, mereka gak punya anak Dan di tahun 2006, Didi ini masih pacaran sama Kimberly Tapi, dia ini selingkuh sama seorang perempuan bernama Sarah Chapman Dan bahkan, sampai Sarah ini hamil Dan mereka ini melahirkan anaknya 5 bulan sebelum anak putri kembarnya ini lahir Dan putri yang dilahirkan sama Sarah Chapman ini Nantinya itu hak asuhnya diambil sama Didi mulai bulan Oktober tahun 2007 Setelah itu, mulai tahun 2007 hingga tahun 2018 Didi ini menjalin hubungan dengan seorang penyanyi Dan juga merupakan seorang artis dari Amerika bernama Casey Ventura Tapi, melalui hubungan kali ini, mereka gak dapet anak Ya, gak tau ini bilangnya gak dikaruniai atau gimana Pokoknya gak ada anak Dan di tahun 2022, Didi ini lagi-lagi punya anak Ini orang kok bisa punya anak terus sih ya, peseritanya Padahal ada pasangan yang berusaha bertahun-tahun untuk punya anak Itu gak iso-iso Ya, pokoknya Dia ini jadi punya seorang anak perempuan lagi Dari hubungannya dengan seorang perempuan bernama Dana Trent Dari semua hasil hubungannya Didi dengan beberapa wanita ini Dia itu jadi punya anak total 7 anak 7 orang anak Dan kalau misalnya bolo-bolo cari Sebenarnya gak jarang juga Didi ini ngajak anak-anaknya untuk duet lagu atau pergi ke acara awarding Ya, penghargaan-penghargaan Sekarang mulai tak ceritakan lagi kejadian apa aja yang pernah terjadi di kehidupannya Didi ini Jadi pada tanggal 27 Desember tahun 1999 Didi ini mulai terjerat masalah hukum dan pidana di Amerika Dan waktu itu Didi sama J.Lo itu masih berpacaran Dan di tanggal 27 Desember tahun 1999 ini Didi itu lagi pergi sama seorang rapper yang merupakan anak didiknya yang bernama Shine Ke sebuah klub yang bernama Klub New York Yang lokasinya itu dekat sama Times Square Dan pada waktu itu terjadilah baku tembak di Klub New York yang dipicu oleh pertengkaran antara Didi dan juga pelanggan lain Jadi kalau berdasarkan penyelidikan polisi Didi dan Shine itu ditangkap karena dilihat melanggar pelanggaran senjata Dan Didi juga didakwa dengan beberapa tuduhan Kayak kepemilikan senjata, menyuap supirnya Sedangkan orang yang bernama Wonder Venderson Dan dia itu terus menerus bilang kalau senjata yang digunakan waktu itu adalah senjata miliknya Bukan punya Didi Pada akhirnya hasil dari persidangan itu bilang kalau Didi itu tidak dinyatakan bersalah Dan bebas dari semua tuduhan Sedangkan Shine itu dinyatakan bersalah dan dihukum 10 tahun penjara Lanjut lagi Di tahun 2001 Didi ini pernah ditangkap karena mengemudi menggunakan sim yang ditanggukan di Florida Tapi waktu itu dia itu cuma kena denda Di tahun 2007 seseorang bernama Gerard Rechnitzer Namanya keuangan Nah ini orang menggugah Didi atas tuduhan penyerangan Dan dia ini bilang kalau Didi ini mukul dirinya di luar sebuah klub Dan waktu itu Gerard ini bilang kalau dia ini diserang setelah mendekati Didi yang lagi ngobrol sama pacarnya Gerard Jadi kalau dari sudut pandangnya Gerard pacarnya ini diajak ngomong sama Didi Lalu Gerard yang mendekat ini malah dipukul gitu kesannya Tapi pada akhirnya keukatan itu juga selesai dengan persyaratan gak diungkap ke publik Damai dikit gitu ya Dan di tahun 2008 Los Angeles Times kayak sebuah media gitu ya Mereka ini sempat memberitakan bahwa Notorious Big dan juga Didi itu telah mengatur perampokan dan juga penembakan seorang rapper yang terkenal di Amerika Ini so bener-bener gak masuk akal gini ya Namanya adalah Tupak Syakur di tahun 1994 Tapi ini berita juga sempat tenggelam karena ada pembelaan yang bilang bahwa dokumen yang diberitakan sama LA Times itu Itu adalah sebuah rekayasa alias hoaks Dan di tahun 2015 Didi ini kembali lagi ditangkap karena penyerangan berat setelah pertengkarannya dengan pelati sepak bola putranya Yang ada di California University atau di Los Angeles Tapi tidak lama setelah itu tuduhannya itu dibatalkan karena buktinya kurang Jadi bisa dilihat dari kayak beberapa tahun terakhir ini Dia ini terus menerus ada masalah yang ya agak lumayan kecil juga ada yang lumayan besar Yang bisa dibilang pokoknya ya kurang baik lah rekornya Dan pada bulan Mei tahun 2017 Sindiruela yang pernah bekerja sebagai koki pribadinya Didi Juga mengajukan gugatan terhadap Didi dengan tuduhan pelecehan seksual Tapi ini masalah udah diselesaikan menggunakan uang Yang nominalnya itu gak diungkapkan pada bulan Februari Tahun 2019 Lalu pada tanggal 16 November tahun 2023 Cassie Ventura mantan pacarnya Didi ini mengajukan gugatan hukum Dengan tuduhan pemerkosaan perdagangan seks dan juga kekerasan fisik Gugatan ini juga menyatakan Didi bertanggung jawab Atas terjadinya ledakan mobil pacarnya Cassie yang bernama Kid Judy Tapi pada akhirnya lagi-lagi ini kasus gak dipublikasikan karena Didi sama Cassie damai Ya udah lah kita gak usah diungkap ke publik kasusnya Lagi-lagi bisa dibilang kayak ditutup lagi Setelah itu pada tanggal 4 Maret 2024 Produser musik Rodney Lil Rod Jones ini mengajukan gugatan terhadap Didi dan anaknya yang bernama Justin Dengan tuduhan bahwa mereka ini terlibat dalam upaya besar-besaran Untuk menutupi keterlibatan mereka pada penembakan seorang pria berusia 30 tahun Pada bulan September tahun 2022 di Los Angeles Di perkemahan penulis dan juga produser yang diadakan oleh studio rekaman milik Didi Dan pada tanggal 17 Mei tahun 2024 CNN ini merilis rekaman CCTV Didi Yang terlihat menyerang Cassie secara fisik di hotel interkontinental yang ada di LA Dan ini kejadian terjadinya itu pada tanggal 5 Maret 2016 Jadi kejadiannya itu 5 Maret 2016 Tapi baru dirilis tanggal 17 Mei tahun 2024 Dan ini merupakan insiden yang juga termasuk diantara tuduhan yang diajukan sama Cassie pada bulan November tahun 2023 Dua hari setelah itu tanggal 19 Mei tahun 2024 Didi ini mengupload sebuah video yang menyatakan permintaan maaf Dan mengatakan bahwa dia itu benar-benar menyesal dan tindakannya ini tidak bisa dimaafkan Dan juga staff hotel yang waktu itu disuap sama Didi itu juga diberhentikan sama pihak hotel Lanjut lagi tanggal 23 Mei tahun 2024 Lagi-lagi Didi ini ditetapkan sebagai terdakwa dalam gugatan hukum yang diajukan oleh mantan mahasiswa dari Universitas New York Fashion Institute of Technology Dan yang gugat itu bernama April Lampros April ini menuduh Didi kalau dia ini udah melakukan 4 kasus penyerangan seksual Sejak pertengahan tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an Dan juga menuduh kalau Didi ini melakukan penyerangan, pemukulan, penimbulan tekanan emosional secara lalai Dan juga pelanggaran hukum perlindungan korban kekerasan berbasis gender Seperti yang bisa Pol Polo lihat ini fotonya Didi sama April Lampros Jadi pada waktu itu April ini bilang kalau dia sama Didi ini ketemu di tahun 1995 Di sebuah bar di Soho Nah setelah itu dia itu dikasih alkohol dan dibawa ke sebuah kamar di Hotel Millennium Dan April ini bilang karena dia itu udah dibawa pengaruh alkohol Dia itu sebenarnya masih sadar Tapi gak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan Didi yang mulai memperkosa dirinya Dan April ini juga bilang kalau beberapa bulan setelah itu Didi itu masih mengejar-ngejar dia Dan bahkan Didi ini bilang kalau dia itu mau ngasih akses khusus ke acara-acara di industri musik Kepada April Dengan syarat April itu mau nemenin Didi terus-menerus Dan karena ditolak Didi itu merasa sangat marah dan malah ngancam April Dan bilang kalau dia itu bakal nge-blacklist April di semua industri Hollywood Alias kayak kamu kedepannya gak bakal ada kerjaan dari dunia Hollywood gitu Lanjut setelah itu pada tanggal 3 Juli tahun 2024 Didi ini dituntut oleh mantan artis film dewasa bernama Adria English Dan kali ini tuduhannya kayak gini Dia bilang kalau Didi ini melakukan perdagangan seks terhadapnya Dan memaksa melakukan pekerjaan seks dengan tamu-tamu yang datang di pesta yang diadakan di rumahnya Didi yang berlokasi di LA Lanjut lagi tanggal 16 September tahun 2024 Didi ini resmi ditangkap oleh investigator keamanan dalam negeri di Amerika Dan dalam penangkapannya ini sebenarnya pengacaranya Didi ini udah menawarkan jaminan berupa obligasi sebesar 50 juta USD 760 miliar rupiah Biar Didi ini dijadikan tahanan di rumah aja Jadi jangan ditahan di tempat tahanan gitu Tapi ditahan di rumahnya sendiri gitu Tapi untungnya ya bisa dibilang untungnya Ini ditolak sama hakim sehingga Didi ini tetap ditahan di pusat penahanan metropolitan Brooklyn Saking banyaknya kasus yang menyeret Didi dari tahun 1990-an sampai tahun 2024 ini Banyak banget pihak yang akhirnya juga menarik Didi dari kerjasama dengan Didi Karena ya gak bagus juga tuh rumornya Kayak loh kamu masih kerjasama Didi Oh enggak enggak kita udah gak kerja lagi ya Jadi kayak mulai banyak pihak-pihak yang gak mau kerja lagi sama Didi Jadi lagunya Didi ini udah gak boleh di streaming Ataupun diputer di Australia gitu Mundur dikit dan pada tanggal 7 Juni tahun 2024 Howard University ini juga mengumumkan bahwa mereka ini mau mencabut gelar doktor kehormatan kepada Didi Dan juga mengembalikan sumbangan yang diberikan Didi sebesar 1 juta USD alias 15,2 miliar rupiah Dan tidak menganggap lagi Didi sebagai alumni Howard University Lanjut lagi tanggal 28 Juni tahun 2024 Jadi di kota Miami di Florida ini Dulu mulai tanggal 13 Oktober tahun 2016 itu sempat ada hari libur di seluruh kota Miami Dengan nama hari Sean Didi Combs Untuk menghormati Didi gitu Jadi merayakan hari Didi gitu sebenarnya Tapi mulai tanggal 28 Juni tahun 2024 Kantor jaksa wilayah Miami itu mencabut hari libur itu Alias udah gak ada lagi hari merayakan ataupun menghormati Didi Dan ini efeknya itu berlanjut kayak efek domino ke artis-artis lain yang ada di Hollywood Maret tahun 2024 Nah waktu itu dia itu dituduh melakukan perdagangan manusia Dan dari situ netizen-netizen ini mulai nyari tau latar belakang dan juga video-video lamanya dari Didi ini Dan pada tanggal 25 Maret tahun 2024 Dari hasil investigasi polisi Polisi menemukan beberapa jenis narkoba dan perlengkapan Freak-off alias pesta seks yang dibuat sama Didi gitu Dan juga ditemukan ratusan seks toys Seribu botol lubricants ataupun pelumas saat melakukan hubungan seks Tiga senapan berjenis AR-15 Dan juga ribuan botol baby oil Sebenarnya baby oil yang dimaksud disini ini masih menjadi perdebatan rakyat Jadi ada yang bilang ini bener-bener baby oil Tapi ada juga yang bilang kalau ini merupakan sebuah jenis narkoba Yang mirip dengan baby oil yang digunakan Didi Untuk membius korbannya biar tak sadar gitu Alias pelumas untuk memperkosa seseorang gitu Nggak cuma itu Staff yang ada di rumahnya Didi itu juga bilang Kalau setiap selesai freak-off party Mereka itu selalu diinstruksikan untuk membersihkan kamar Dan juga mengatur perjalanan bagi para korban Alias diantarkan pulang gitu Nggak cuma itu Mereka juga disuruh untuk memesan cairan infus dalam jumlah yang banyak Dan juga disuruh untuk ngambil sejumlah uang tunai Yang lumayan besar dari komplotannya Didi Untuk membayar korban-korban ini Dan selama freak-off party ini berlangsung Katanya Didi itu juga memukul, menendang, melempar benda, menyeret korban Dan juga katanya juga nggak jarang dia itu menarik rambut para korban Dan pada tanggal 27 Maret tahun 2024 Tadi kan aku sempat bilang Kalau salah satu penyanyi yang dinaungi sama Bad Boy Records itu adalah Usher ya toh Nah aku yakin bahwa Polo pasti udah lumayan familiar sama satu penyanyi ini Dan di tanggal 27 Maret 2024 Muncullah video wawancara antara Howard Stern dengan Usher Yang dilakukan di tahun 2016 Di video itu Usher itu menceritakan bahwa saat dia remaja Dan baru memulai karirnya di dunia musik ini Dia itu sempat tinggal bareng sama Didi Dan di video itu Usher itu kayak secara nggak sengaja Itu kayak sempat bilang selama dia tinggal di rumahnya Didi ini Di rumahnya itu lumayan banyak hal-hal menarik yang terjadi katanya Dan pada tanggal 17 Mei tahun 2024 Polisi menemukan seseorang yang diduga sebagai kurir narkoba Didi Bernama Brandon Paul Nah semenjak kasus ini ke blow up di media Banyak banget netizen yang mulai mencari bukti gitu ya Entah itu foto, video, atau rekaman Keterlibatan artis Hollywood lainnya dengan Didi Apalagi semakin berjalannya waktu Semakin banyak bukti-bukti yang menunjukkan Kalau Didi ini melakukan perdagangan seks Dan juga manusia di freak off partinya Sampai-sampai orang-orang ini mulai membuat list Siapa saja selebriti Hollywood yang terseret Dan juga beberapa di antaranya itu ada kayak Kardashian Family, Jay-Z, Beyonce, Usher, Justin Bieber, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez, Paris Hilton, Howard Stern, Megan Fox Dan bahkan katanya itu juga menyeret calon presiden Amerika yaitu Kamala Harris Dan kecuriganya ini mulai menjadi lebih naik lagi Apalagi lumayan banyak selebriti yang dirumorkan terseret sama kasusnya Didi itu Mulai menghapus postingan di Twitter dan juga di Instagramnya Kayak seolah-olah mau menghapus jejak ataupun bukti-bukti yang mungkin bisa merugikan dirinya gitu Dan lumayan banyak juga yang mulai meng-unfollow Instagramnya Didi Belum selesai kasus seputar perdagangan manusia dan juga pelecehan seksual terhadap beberapa orang Termasuk anak di bawah umur yang terjadi di freak off party Didi ini juga dihadapkan dengan tuduhan pembunuhan terhadap Tupak Syakur dan juga The Notorious B.I.G Dan disini mungkin lumayan banyak polo-polo yang mikir Loh bukannya Tupak Syakur sama B.I.G itu udah meninggal kayak dulu banget lah gitu Bener, kalau misalnya polo-polo itu emang suka musik dari Hollywood sana Pasti polo-polo itu gak terlalu asing sama orang bernama Tupak dan juga Notorious B.I.G Yang di tahun 1990-an mereka itu menjadi rapper yang sangat terkenal Tapi sayangnya pada tanggal 13 September tahun 1996 Tupak ini meninggal dunia akibat ditembak 4 kali di bagian lengan, paha, dan dada Dan satu peluru itu memasuki paru-paru kanannya bayangkan Dan 27 tahun setelah itu baru ketahuan kalau pelaku penembakan Tupak ini sebenarnya adalah seorang anggota gang Bernama Duwani Kiv D. Davis Dan dia ini juga bilang kalau dia itu disuruh sama Didi untuk membunuh Tupak Dengan iming-iming uang 1 juta USD Sekitar 13-14 M Motif pembunuhannya ini sebenarnya apa sih? Memang sampai saat ini kayak gak ada jawaban pastinya Tapi sejauh ini motif yang paling diyakini ataupun dipercayai sama banyak orang Itu adalah adanya permasalahan pribadi antara Didi dengan Tupak Jadi Didi kan punya label rekaman yang bernama Bad Boy Dan saingannya ini bernama Devro Records Yang merupakan label yang menaungi Tupak Udah gitu pada waktu itu juga ada seorang rapper terkenal bernama Notorious B.I.G Tapi Tupak sama Notorious mereka berdua ini kayak temenan gitu Dan Notorious ini juga temenan sama Didi gitu Dan sebenarnya Notorious ini berada di bawah naungannya Bad Boy Records Dan pada tanggal 9 Maret 1997 Waktu itu Notorious itu habis menghadiri sebuah after party di Los Angeles sama Didi Tapi mereka itu beda mobil Nah mereka berdua ini datang ke after party itu Lebih tepatnya itu malam 8 Maret dan subuh 9 Maret Jadi kayak di tengah malam gitu ya waktu hari mau berganti gitu Nah Notorious ini mau balik ke hotelnya sama Didi gitu Tapi beda mobil itu tadi Nah mobil yang dipakai sama Notorious sama Didi itu Pada waktu itu merupakan mobil Chevrolet Suburbans dengan warna yang sama Tapi tiba-tiba di tengah jalan mobil yang dinaiki sama Notorious ini Kena tembak 40 luhu yang mengakibatkan Notorious itu meninggal Dan rumor yang berkembang adalah si Didi ini merupakan dalang di balik pembunuhan Notorious ini Dan cara yang dia gunakan adalah dengan cara menempeli sebuah stiker di mobil yang ditumpangi sama Notorious Sehingga penembaknya itu tau mobil mana yang ada Didi Mobil mana yang ada Notorious Udah gitu orang-orang juga percaya kalau Didi adalah dalang penembakan Notorious Karena belum lama sebelum tubak itu meninggal Notorious itu sempat bilang kalau dia itu berencana mau keluar dari Bad Boy Records Dan setelah kematiannya Notorious ini Didi merilis laku I'll Be Missing You Yang merupakan tribute kepada Notorious B.I.G Ya dan ini merupakan laku yang terkenal itu tadi Yang tak nyanyikan di awal video dengan suara merdukuit tadi Nah dari kasusnya Didi ini juga hampir seluruh masyarakat yang ada di dunia Itu percaya kalau Beyonce sama suaminya alias Jaycee ini juga terlibat dalam kasus yang menimpa Didi Termasuk dalam kematiannya Michael Jackson, Alia, Left Eye Awalnya Jaycee dan Beyonce itu diperiksa karena ada keterkaitan dengan freak of party dan perdagangan manusia Nah tapi ternyata banyak banget netizen yang juga mencurigai keterlibatan Beyonce Dengan kematiannya si Michael Jackson, Alia, dan juga Left Eye Hal ini dikarenakan ketiga penyanyi yang barusan tak sebut itu juga kenal sama Didi Alia, nah ini mungkin udah banyak juga bahwa kalau yang tau Dia ini merupakan seorang penyanyi R&B yang terkenal di akhir tahun 1990-an sampai awal tahun 2000-an Dan merupakan penyanyi berkulit hitam yang bener-bener terkenal banget Pada waktu itu terkenal banget Nah tapi di tanggal 25 Agustus tahun 2001 Alia ini diberitakan meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat Dan diakibatkan itu pada waktu itu sedunia itu bener-bener kayak berduka atas kematiannya Alia ini Tapi semenjak Beyonce ini dikaitkan dengan kasusnya Didi Banyak banget yang percaya kalau sebenarnya Alia itu udah meninggal lebih dulu dari sebelum dia itu naik pesawat Dan kecelakaan pesawat itu, itu kayak sebatas kayak buatan Nah terus katanya hal ini juga didalangi sama Beyonce Yang dibantu oleh Didi Karena Beyonce itu gak suka kalau ada penyanyi yang lebih terkenal daripada dirinya Rumornya kayak gitu Untuk Left Eye, nama aslinya adalah Lisa Nicole Lopez Dan sama-sama merupakan penyanyi R&B yang juga terkenal pada waktu-waktu itu Tapi pada tanggal 25 April tahun 2002 Left Eye ini meninggal karena kecelakaan mobil di Roma Waktu itu Left Eye ini pergi ke sana untuk menjadi relawan di pusat pengembangan anak-anak Dan alasannya itu gak beda jauh sama meninggalnya Alia Menurut netizen katanya kematiannya ini juga didalang sama Beyonce Dan kalau menurut netizen, Beyonce itu gak suka kalau dia itu gak jadi nomor satu Sehingga Alia juga harus gak ada, Left Eye juga harus gak ada Nah dari kematiannya Alia sama Left Eye ini Orang-orang itu jadi kembali mengungkit beberapa kejadian di Grammy sebenarnya Jadi beberapa kali di Grammy itu kalau misalnya ada nominasi Misalnya kayak penyanyi terfavorit ataupun single of the year gitu ya Kalau di dalam nominasi itu ada Beyonce dan dia gak menang Katanya siapapun yang menang dia itu pasti di winning speech-nya Kayak waktu dia disuruh memberikan sambutan ataupun kayak sedikit ucapan Dia itu pasti nyebut namanya Beyonce katanya Ya bisa jadi terima kasih ataupun bilang kayak terinspirasi dari Beyonce Ataupun lain-lain gitu Bahkan dulu itu waktu Adele menang Grammy Jadi waktu itu dia itu masuk nominasi sama Beyonce Tapi Beyonce gak menang gitu Dia itu bahkan mematakan piala Grammy-nya menjadi dua Dan dia itu bilang kalau satunya ini mau dia persembahkan kepada Beyonce Dan kalau misal ada artis yang berani gak nyebut Beyonce Katanya Beyonce itu gak bakal ragu-ragu untuk menghancurkan karir musiknya Katanya gitu rumornya kayak gitu Kayak contohnya waktu itu Harry Styles Dia itu menang Grammy di nominasi yang sama sama Beyonce di tahun 2022 gitu Tapi pas dia speech dia itu sama sekali gak nyebut namanya Beyonce Dan entah itu kebetulan atau gimana Setelah dia menang Harry itu sama sekali gak merilis lagu, single, album Dan bahkan postingan terakhir di Instagram-nya pun itu di tahun 2023 Justru aku gak terlalu ngikutin Harry Styles Jadi bukannya kayak karena aku gak suka atau gimana Tapi ya memang aku gak ngikut aja gitu Jadi aku gak tau apakah di luar itu Harry itu pernah ngupdate di tempat lain atau gimana Tapi banyak banget orang-orang yang berspekulasi Ini mungkin terjadi karena dia itu gak nyebut namanya Beyonce waktu itu Jadi kayak Beyonce itu mempersulit masa depannya Harry Styles gitu Biar dia gak bisa merilis album ataupun melanjutkan karirnya gitu Udah gitu mungkin Pol Polo udah tau The Weeknd kan ya Nah The Weeknd ini kan sempat juga merilis lagu dengan judul popular gitu Nah di liriknya itu ada bagian kayak gini Setelah mendengarkan itu orang-orang itu mengaitkan Jangan-jangan The Weeknd itu lagi ngomongin dan menyiratkan bahwa dia itu lagi menceritakan soal Beyonce di lagunya gitu Lalu untuk Michael Jackson ini baru tak bahas sekarang soalnya tadi sempet tak ungkit namanya Kalau selama ini kita kan tau Michael Jackson itu meninggal karena gagal jantungnya Tapi sempet ada beberapa pihak itu yang merasa kematiannya Michael Jackson itu sedikit menjanggal Soalnya 6 jam sebelum Michael Jackson itu meninggal dia itu masih perform dan dia itu masih baik-baik aja Dan Michael Jackson ini juga lagi-lagi kenal baik sama Didi dan juga merupakan King of Pop Jadi kayak Michael Jackson itu udah tau semua boprok-boproknya busuk-busuknya industri Hollywood gitu Apalagi di industri musik Nah sehingga yang berkemungkinan besar dia itu juga tau keburukan dari si Didi Bisa jadi Michael Jackson ini suatu hari membocorkan semua kebusukannya Didi gitu Jadi rumornya Didi itu sengaja membunuh Michael Jackson karena dia itu menganggap Michael Jackson sebagai ancaman Dan juga membungkus kematiannya Michael Jackson dengan penyebab meninggal akibat gagal jantung gitu Ada juga konspirasi yang bilang kayak gini Jadi kalau misalnya Polo-Polo lihat di TikTok gitu ya Mungkin Polo-Polo yang udah ngeliat pasti tau juga gitu Polo-Polo pernah denger kayak laku She knows, she knows, I know, she knows gitu Nah itu kan lagunya J. Cole gitu ya Di bagian lagunya itu ada lirik kayak gini Dan konspirasinya itu adalah J. Cole udah tau apa yang sebenarnya terjadi kepada Alia, Levy, dan juga Michael Jackson dibalik kematian mereka Ini konspirasinya loh ya Dan si knows itu maksudnya itu mengarah ke Jay-Z ataupun Sean yang diplesetkan menjadi she Dan Corey Carter merupakan nama panjang dari Sean, Corey Carter, dan Beyoncé alias Beyoncé Sedangkan Gisele knows itu diplesetkan jadi knows Nah sekarang kalau kita lihat persamaannya kasus ini dengan parting sun itu apa sih Jadi buat Polo-Polo yang ngikutin kasusnya Didi ini dan juga merupakan seorang yang ngikutin seputar berita K-pop Itu pastinya Polo-Polo ngerasa kayak kok kayak ada mirip-mirip gak miripnya gitu ya Mungkin ya beda juga tapi ada sedikit kemiripan gitu Memang miripnya itu kayak gini Dua-duanya ini terjadi di tengah sebuah toko yang bekerja di industri musik Dan kelihatannya kayaknya ada juga orang-orang politik dibalik semua ini Cuman kita itu jadinya lebih fokus sama orang yang terkenal karena kita lebih kenal dan lebih familiar Dan sama-sama ada video seks yang direkam secara diam-diam alias tanpa izin dari pihak yang direkam Oke Polo-Polo jadi memang kejadian kali ini sama parting sun itu sebenarnya gak ada kayak kemiripan secara langsung atau gimana Tapi aku melihat kasus-kasus kayak gini Ini memang agak susah kadang itu konspirasinya ya Kayak iya tapi juga kadang kayak enggak emang susah Kita gak tau apa faktanya tapi kenapa faktanya itu kayak susah banget dinyatakan kepada kita Karena kita itu cuman pengen tau apa sih yang sebenarnya terjadi Tapi kok susah banget gitu loh untuk tau realitanya Tapi satu hal yang terasakan adalah gini Kalau sebuah industri itu menjadi terlalu besar dan uangnya terlalu banyak Itu jadi lumayan menyeramkan karena ada pihak yang berusaha keras untuk melindungi Ataupun terus bertahan agar ini menjadi miliknya gitu Oke Polo-Polo makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya Tadam Tadam